Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Blue Alliance Studio Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghilangkan green screen pada software PSDC editor video di komputer atau laptop kalian Oke saya sedikit ingin berbagi info sebelum kita ke tutorialnya bahwa software ini gratis dan ada juga versi berbayarnya Tapi kalau kalian memakai versi yang gratisnya itu sudah cukup berkualitas Tinggal di upgrade lagi bagian komputer atau laptop kalian supaya mengimbangi softwarenya Oke langsung saja kita menuju tutorialnya Kita klik dulu aplikasinya atau softwarenya PSDC video editor Oke kita tunggu sebentar Oke kalau sudah muncul jendela seperti ini kita klik yang namanya blank project Lalu kita atur-atur resolusinya nama projectnya dan lain sebagainya Kalau sudah tinggal kita klik finish Lalu kita drag green screennya video green screennya yang ingin mau dihilangkan Kita masukkan Kita letakkan disini Kita gesek Ya Lalu setelah itu pilih yang namanya Oh ya tunggu dulu kita sekali aja Kita masukkan lagi video yang jadi backgroundnya Tunggu dulu saya salah klik Lalu kita masukkan kita drag Kita masukkan Kita masukkan Lalu kita letakkan disini Di belakangnya Atau di bagian bawah Kita gesek Kita klik video green screennya Kita klik Oke kalau sudah di klik kita klik yang namanya video effect Lalu pilih yang namanya transparansi Lalu pilih yang namanya background remover Ya sobat ingat di background remover untuk menghilangkan green screennya Green screen videonya Kita klik Lalu kita klik oke lagi Nah disini hilang sudah backgroundnya Green screennya Setelah itu tinggal kita gesek Kita gesek Apakah benar sudah hilang Kita gesek Jaro menitnya Nah kalau masih Ternyata green screennya belum hilang secara otomatis Kita atur secara manual Caranya kita klik Caranya kita klik Green screennya Lalu pilih Kita klik yang background remover Lalu kita atur Pencahayaannya atau warnanya Dan kita geser lagi Nah ini kan sudah hilang green screennya Nah ini kan sudah hilang green screennya Tinggal saya export aja nanti untuk mengetahui bagaimana hasil editingnya Walaupun secara tadi sudah ditampilkan Oke Saya close dulu Atau juga bisa klik oke Dan ini adalah hasil videonya Oke sekian dulu tutorial kali ini Kalau ada salah kata dalam penyampaian Mohon dimaafkan Kalau ada kritik dan saran Silahkan sampai di kolom komentar Jangan lupa bagikan video ini kepada teman yang lain Agar tutorial ini dapat bermanfaat untuk kalian semua Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton